Oke, sekarang kita masuk ke segmen ke-10. Di segmen ke-10 ini saya akan membahas sedikit tentang karakteristik mikrofon. Ada beberapa jenis mikrofon berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama adalah mikrofon kondenser dengan prinsip perubahan kapasitansi. Lalu mikrofon karbon dengan prinsip perubahan resistansi. Yang ketiga adalah mikrofon kumparan atau coil atau disebut dengan mikrofon dinamik yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Dan mikrofon kristal yang menggunakan prinsip piezoelektrik. Mikrofon yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mikrofon kondensor. Jadi mikrofon ini bekerja dengan prinsip kapasitansi di mana Ki sama dengan C dikali V. Ki adalah muatan istrik, C adalah kapasitansi dari diafema, dan V adalah beda potensial. Jadi kalau misalnya persamaan ini kita buka, kita bisa menulis dengan V sama dengan Ki dibagi dengan C. Nah, nilai Ki ini akan konstan. Jadi prinsipnya kalau kita bicara mikrofon kondensor, dia pada dasarnya adalah sebuah plat. Kita punya sebelah plat, dan plat ini diisi dengan muatan yang di sini dinyatakan dengan Ki. Nah, muatan ini biasanya diberikan oleh sebuah tegangan tertentu, yang kalau dalam dunia sistem tata suara disebut dengan phantom power. Nah, pada dasarnya nilai Ki-nya akan konstan, dan antara plat ini akan berubah-ubah, karena adanya getaran suara yang menggetarkan si plat yang di bagian depan. Sehingga nilai C-nya berubah. Karena nilai C-nya berubah, nilai tegangannya juga akan berubah. Ini adalah prinsip mikrofon kondensor. Lalu mikrofon yang selanjutnya adalah mikrofon kairbon. Mikrofon kairbon ini biasa kita temui di telepon zaman dulu. Jadi kalau misalnya dibuka yang bagian bawah, itu ada sebuah semacam tabung, nah isinya kairbon, nah itu yang disebutkan mikrofon kairbon. Prinsip kerjanya adalah dia pada dasarnya ada kotak, ada semacam diafarma di sini, lalu di belakangnya ada kotak yang berisi kairbon. Bekerja dengan prinsip resistensi variable, di mana terdapat penghubung antara diafarma dan butir-butir kairbon di dalam mikrofon. Jadi pada dasarnya adalah kalau ada suai yang menggetahkan si diafarma ini, kalau misalnya dia menyebabkan terjadinya rapatan, maka si kairbon ini akan semakin menempel sehingga nilai asistansinya akan turun. Sementara sebaliknya kalau misalnya kita tarik, nah kairbonnya akan semakin rendah sehingga nilai tegangannya juga akan semakin rendah. Nah prinsip itu digunakan, prinsip perubahan tegangan akibat resistensi itu digunakan untuk menangkap suara dari mikrofon kairbon. Jadi konsepnya adalah perubahan ketahuan suara, ada perubahan resistensi yang resistensi di dalam kairbon tersebut diantara kairbon sehingga tegangan yang keluar dari mikrofon berubah. Lalu mikrofon yang selanjutnya adalah mikrofon kumparan atau dinamik. Yang prinsipnya adalah ada kumparan induksi yang digulung pada silinder, non-magnetik, diletakkan pada diafarma, lalu dipasang di dalam celah udara suatu magnet permanen. Jadi kalau dilihat konsepnya di sini ada sebuah membran atau diafarma, si membran ini terhubung pada semacam coil. Nah pada saat membran ini bergetar, si coil ini juga akan bergetar dengan pola yang konsisten dengan perubahan dengan getaran yang diterima oleh diafarma. Karena adanya gerakan dari coil ini, maka menyebabkan munculnya tegangan. Dan apa namanya, di sini kawat-kawat ini atau disebut coil direkatkan dengan material diafarma yang biasanya dari non-logam, misalnya plastik. Maksudnya tadi kalau diafarma-nya berubah, maka kumparan akan bergerak maju-mundur dalam medan magnet, dan perubahan medan magnet itu akan menghasilkan sinyal listrik atau tegangan yang disalurkan oleh kabel dengan nomor 5 di gambar ini. Lalu yang kemudian adalah mikrofon kristal atau mikrofon piezoelektrik. Jadi pada dasarnya mikrofon ini terdiri dari sebuah diafarma. Diafarma ini dihubungkan dengan sebuah kristal piezoelektrik, yang pada dasarnya kalau misalnya kristal ini mengalami perubahan fisik, misalnya ada merapatan temenggang, dia akan menghasilkan tegangan. Nah tegangan ini yang digunakan untuk merepresentasikan suara yang datang pada mikrofon ini. Jadi prinsipnya adalah, jika ditekan, kristal berubah bentuk, ada perpindahan muatan sesat dalam susunan kristal, dan terjadi beda kontensial di dalam plat mepengan. Dan bisa jadi, salah satu karakter dari mikrofon ini adalah, bisa jadi kita tidak memerlukan diafarma. Jadi memang hanya kristal piezoelektrik yang langsung menangkap gelombang suaranya. Nah, respon frekuensinya, biasanya bisa dianggap lebih baik dibandingkan mikrofon lain, tapi salah satu kelemahannya adalah tegangan keluarnya yang sangat rendah, lebih kecil dari 1 milivolt. Karakteristik yang lain adalah, keterarahan atau directionality atau directivity dari sebuah mikrofon. Jadi, mikrofon memiliki karakteristik menangkap suara yang berbeda-beda, memiliki sensifitas menangkap suara yang berbeda-beda pada arah yang berbeda-beda. Dan biasanya digambarkan oleh diagram polar. Ini contoh diagram polar yang pertama adalah hemidireksional, yang berarti dia menangkap suara sama pada arah yang berbeda-beda atau dari segala arah. Jadi memang mikrofon jenis ini menangkap suara sama sensitifnya pada arah yang berbeda-beda. Lalu misalnya bentuk yang lain adalah bentuk bidireksional, di mana dia akan menangkap suara paling sensitif pada arah depan dan arah belahang. Kalau dari arah samping, dia sensitifitasnya kurang digambarkan dengan diagram polar yang semakin mendekati nilai 0. Bentuk yang lain, misalnya bentuk subkardioid, yang dominan pada arah depan berpola lingkaran tepat. Ada kardioid, gelombang dominan pada arah depan, dan berpola hati. Jadi sebenarnya bukan hati yang cocok jantung, karena kardio dan jantung itu sebenarnya makinanya sama. Jadi karena bentuknya seperti jantung, namakan pola kardioid. Ini adalah salah satu mikrofon yang paling banyak ditemui di lapangan. Ada subkardioid, di mana dia memiliki suara yang dominan, lebih dominan di arah depan, walaupun agak memiliki kebocoran di bagian belakang. Ada juga yang hyperkardioid, dia sebenarnya kalau dari sisi dominan dari arah depan, tapi lebih lebar. Sebenarnya jadi lebih lebar dibandingkan dengan superkardioid. Si hyperkardioid ini, tapi bocoran dari belakangnya juga semakin lebar. Ada juga mikrofon shotgun yang sangat terarah, jadi memang dia sangat dominan menangkap suara di arah depan, walaupun terjadi kebocoran sedikit di sisi kiri, kanan, dan belakang. Tapi pada dasarnya, dia akan menangkap suara sangat dominan di arah depan. Itu tadi pengenalan tentang mikrofon. Nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya terkait dengan pelantang suara atau speaker. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.